Kericuhan terjadi antara petugas dishub dan juru parkir liar saat menertiban kendaraan motor di kawasan Roksi Mas Gambir, Jakarta Pusat. Sementara itu di Tanah Albang, meski sering dilakukan razia, nyatanya masih banyak pedagang yang menggunakan trotoar jalan untuk perjualan. Razia sepeda motor yang diparkir sembarengan di bawah jalan kawasan Roksi Mas Gambir, Jakarta Pusat, Jumat pagi berubah menjadi keributan. Keributan terjadi setelah sejumlah juru parkir liar dan pemilik yang mendapati kendaraannya diangkut petugas melayangkan protes. Dalam razia kali ini, petugas menangkap seorang juru parkir liar yang diduga menjadi provokator keributan. Razia digelar petugas operasi Lintas Jaya karena separuh jalan Kiai Haji Hashim Ascari ini dipakai sebagai lokasi parkir liar sehingga kerap menimbulkan kemacetan. Sementara itu di kawasan Tanah Albang, razia pedagang Kakilima yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan menjadi rutinitas petugas Satpol PP dalam beberapa hari terakhir ini. Jumat pagi, petugas menertibkan para pedagang yang menjadikan halte bus menjadi lapak mereka. Semua barang dagangan dibawa Satpol PP ke kantor wali kota Jakarta Barat. Agar bisa mendapatkan kembali barang dagangannya, para pedagang harus menandakan anisura perjanjian untuk tidak berdagang di trotoar atau di fasilitas umum lainnya lagi. Tim Liputan CNN Indonesia